Intro Halo apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningthias dapat mencumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, dokterku. Disiarkan langsung dari Studio El Senta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita kali ini yaitu mengenal glukoma, si pencuri penglihatan. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021-2520-666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta.co.id Hari ini kita kehadiran dengan dokter Widya Anandita SPM Mars. Beliau adalah dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Kita sapa dulu dokter Widya yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat, Alhamdulillah? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah baik-baik saja. Lalu hari ini kita bahas mengenal glukoma, si pencuri penglihatan. Jadi kalau bicara si pencuri penglihatan, ini kan selalu biasanya kita bahas apa sih? Katarak gitu ya. Tapi ternyata ada lagi yang namanya, satu lagi nih, yaitu glukoma yang sering disebut-sebut juga si pencuri penglihatan. Jadi betapa kejamnya si glukoma ini ya kalau dibayangkan karena dia berusaha merebut gitu ya masa depan kita lah ya. Berta kadang-kadang kan nggak bisa melihat dunia, nggak bisa melihat anak cucu, katakanlah seperti itu gitu ya dok ya. Nah, sebenarnya apa sih dimaksud dengan glukoma? Karena dengar-dengar ini banyak dialami di usia-usia yang 60-an ke atas gitu. Apa benar dokter? Sehingga pengertian glukoma dulu, apa sih gitu dokter? Oke, jadi glukoma sendiri sebenarnya adalah gangguan pada saraf mata yang biasanya dia menyerangnya adalah lapang pandang. Lapang pandang itu luas kan. Jadi kalau misalnya kita melihat, saya melihat bari ini nih misalnya, yang saya lihat jelas itu kan mukanya. Tapi sebenarnya kan saya masih bisa lihat ke samping, ke atas, ke depan. Nah, itu kita sebut lapang pandang. Nah, pada glukoma memang yang terserang itu lapang pandang pinggir-pinggir dulu, kemudian kalau sudah berat dia baru buram. Makanya dia disebut sebagai pencuri penglihatan. Karena baru terasa gejalannya oleh pasien itu kalau sudah dalam keadaan berat. Oh gitu, jadi agak-agak ini ya dok ya. Dari awal belum ada keluhan yang secara spesifik itu membuat buram gitu ya dok ya. Jadi memang perlahan-lahan jadi seperti penyakit kronik ya dok ya. Iya. Gitu, terus tadi yang dimasak dengan lapang pandang ini menarik ya dok ya. Jadi lapang pandang itu intinya seperti ini ya dok ya. Dari sini, sisi kiri kita bisa melihat, sisi kanan bisa melihat, sisi atas, sisi bawah, dan sisi depan kita gitu ya dok ya. Betul. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada glukoma, artinya perlahan-lahan tadi ya dok ya. Jadi mulai berkurang, lapang pandangnya sehingga jadi buram. Buramnya itu jadi mulai dari yang pinggirannya ini berarti dokter atau bagaimana dok pengertiannya? Betul. Biasanya glukoma itu mulai kehilangan lapang pandangnya justru di daerah perifer, daerah pinggir-pinggir. Kemudian nanti setelah sudah berat dia baru mengecil sehingga biasanya tuh keluhan pasien melihat seperti mengintip dari lubang kunci. Jadi sempit atau biasanya juga jadi sering tersandung, misalnya sering jatuh gitu ya. Karena lapang pandang bagian bawahnya sudah terganggu sebenarnya. Oke, dan itu kronik, pelan-pelan gitu ya. Tapi bisa juga akut nggak sih dok dalam artinya suatu kondisi khusus? Karena kan glukoma juga katanya juga jenisnya juga beberapa ya dok. Oke, artinya nggak cuma satu jenis gitu ya. Tapi ada yang inilah yang sudut terbuka, tertutup, dan lain-lain. Tentunya seperti apa itu pengertiannya? Betul. Jadi glukoma memang ada akut terutama pada pasien-pasien dengan sudut tertutup. Pada glukoma akut terjadi peningkatan tekanan dalam bola mata tiba-tiba. Biasanya terjadi pada pasien sudut tertutup. Dan ini yang dirasakan pasien biasanya nyeri hebat sampai sakit kepala. Beberapa pasien bisa sampai terjadi mual muntah, kemudian terjadi pandangan buram mendadak. Dan itu memang harus ditangani segera. Tapi yang paling banyak sebetulnya yang jenis yang mana sih dok? Karena kan ada juga yang bawaan dari kecil, bukan yang hanya, oh ya ketauannya memang di usia-usia, bukan ketauannya, karena memang baru didapat di usia-usia ya tadi, usia-usia lanjut gitu ya dok. Tapi ada juga anak-anak juga mengalaminya juga, begitu dok. Betul. Glukoma itu tipenya banyak. Ada yang dari lahir sudah glukoma, tapi yang paling banyak sebenarnya glukoma primer. Glukoma primer itu adalah suatu keadaan yang terjadi tanpa sebab ya. Jadi dia tidak ada faktor penyebabnya. Dia biasanya bisa terjadi pada pasien sudut terbuka ataupun sudut tertutup, kita menyebutnya. Yang paling banyak di dunia itu yang sudut terbuka, tapi memang di Asia itu banyak yang sudut tertutup juga. Jadi kita ketemu pasien kedua-duanya sama banyak. Sama banyak ya, mau yang sudut terbuka, sudut tertutup lah gitu ya. Tapi begini, sebetulnya glukoma ini apa sih yang menyebabkan seseorang ini kok bisa mengalami glukoma gitu ya. Lapang pandangnya tadi jadi lama-lama berkurang. Apakah memang tadi faktor U gitu ya, atau faktor resiko lainnya yang kita juga, sebetulnya ini perlu tahu sehingga perlu, apa ya, istilahnya karena lebih aware, jadinya kita bisa lebih cegah lebih awal gitu barangkali seperti itu dok. Sayangnya sih memang lebih dari 50% kasus itu tidak ada faktor penyebab yang bisa kita eliminasi. Jadi memang terjadi dengan sendirinya, bawaan dari badannya, tapi ada faktor-faktor resikonya. Faktor resikonya yang pertama itu adalah keturunan. Jadi kalau memang memiliki keturunan glukoma, kadang-kadang itu bisa terjadi jadinya sama kita. Kemudian faktor kedua adalah usia. Jadi makin lanjut usianya, maka akan makin mungkin mengalami glukoma. Kemudian faktor satu-satunya yang bisa kita modifikasi itu adalah tekanan bola mata. Karena memang biasanya pasien glukoma itu tekanan bola matanya tinggi, meskipun ada juga jenis glukoma yang memiliki tekanan bola mata normal gitu. Jadi biasanya dalam pengobatan glukoma, yang kita berusaha modifikasi adalah tekanan bola matanya. Jadi penyebab pastinya ini kenapa sih belum terlampau jelas atau detail gitu ya dok? Tapi kita bisa bilang ini faktor resikonya aja dulu gitu ya. Tadi ada usia, ada genetik atau rewet keluarga gitu ya. Atau memang tadi kita bisa mengelola yang namanya tekanan bola mata gitu ya. Tekanan bola mata itu sebenarnya apa sih dokter? Apakah ini ada kaitannya juga dengan orang yang mungkin punya penyakit penyerta atau penyakit bawaan? Kalau zaman sekarang kan pandemi kita bilangnya ada komorbit, ada komorbit gitu ya. Hati-hati gitu. Jadi lebih beresiko gitu. Barangkali ada kaitannya nggak dengan tekanan bola mata itu sendiri dok? Oke. Bola mata kita kan bentuknya bulat ya. Jadi di dalamnya ada jeli, ada cairan. Sehingga memang di dalamnya itu ada tekanan. Ada organ yang menghasilkan air di dalam dan ada saluran yang untuk mengalirkannya. Ketika terjadi ketidakseimbangan antara produksi sama outflow kita sebutnya, jadi pengeluaran cairannya di salurannya, ya tentu tekanan makin lama makin tinggi. Kayak kita mau empat balon makin lama kita masukin udara terus kan akan makin kenceng kan. Kurang lebih prinsipnya sama seperti itu untuk tekanan bola mata. Memang ada beberapa penyakit yang kemudian bisa berhubungan dengan glaucoma. Contohnya apa dok? Contohnya misalnya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus yang sudah memiliki komplikasi pada mata. Kalau komplikasinya sudah di stage yang berat, itu bisa menjadi glaucoma neovaskuler kita sebutnya. Apa yang retinopati diabetik itu dok? Betul. Pada fase yang sudah advance, yang sudah berat, dia bisa menjadi glaucoma. Kemudian pasien-pasien dengan minus tinggi, itu juga memiliki resiko yang lebih tinggi pada glaucoma. Jadi riwayat Rabun apa jauh ya dok ya? Rabun jauh. Rabun jauh gitu ya, atau minus tinggi tadi gitu ya dok ya. Intinya, jadi kalau dikaitkan dengan faktor resiko yang lain, tadi orang yang dengan riwayat DM, yang sudah ada komplikasi serius, itu bisa lebih rentan atau bisa lebih beresiko terkena glaucoma. Termasuk yang punya riwayat mata minus lebih lama gitu ya dok ya. Mata minus tinggi. Mata minus tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau yang di hipertensi, misalnya dok, ini kan tekanan darah nih. Tidak terkendali misalnya dengan cukup baik. Itu pengaruh juga nggak ke tekanan bola mata kita gitu ya dok. Sama-sama tekanan ya. Tapi apakah ada kaitannya atau, ih nggak ada urusannya sama sekali kali? Secara langsung biasanya tidak. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, adanya riwayat hipertensi, kemudian penggunaan obatnya, kalau misalnya tensinya fluktuatif, itu bisa berpengaruh kepada keadaan saraf mata yang bisa memperberat glaucomanya. Kalau kebiasaan yang ternyata tidak tepat, bisa juga nggak sih dok? Artinya berpengaruh juga jadi resiko juga. Katakanlah kan zaman sekarang ini lagi pandemi, orang lebih banyak menggunakan laptop atau gadget untuk kerja online, atau kuliah online, kuliah daring, atau sekolah daring gitu ya dok ya. Nah, itu kan lama-lama matanya mungkin ada masalah, sehingga banyak yang menggunakan obat tetes, mungkin beli sendiri gitu ya. Terus artinya ada pengaruhnya juga nggak sih dok, kalau kita sembarangan pakai obat tetes, inilah itulah gitu, resiko ke depannya. Kita barangkali bicara resiko di masa depan gitu. Oke. Sebenarnya kalau kerja dekatnya, kerja dekat itu maksudnya kan melihat laptop, melihat HP, itu tidak berpengaruh kalau kepada glaucoma. Tapi kalau misalnya suka menggunakan obat-obatan yang dibeli sendiri, apalagi kalau obat-obatan yang mengandung steroid, steroid ya, itu bisa terjadi steroid-induced glaucoma namanya. Pada orang-orang yang sensitif, atau pada penggunaan steroid jangka panjang, tekanan bola mata bisa meningkat, sehingga bisa mengakibatkan glaucoma. Dan ini masih cukup sering terjadi di Indonesia sebenarnya ya. Jadi harus lebih aware. Terutama pasien-pasien yang memang mata merah berulang, misalnya dari banyak alergi. Nah, itu kalau suka beli-beli obat sendiri, kadang-kadang ya terjadi glaucoma kemudian tanpa disadari. Jadi jangan sembarangan menggunakan obat tanpa resep dokter gitu ya dok. Jadi perlu dikonsultasikan terlebih dahulu, supaya ini aman lah ya, ke depannya nggak ada resiko yang kita nggak mau itu terjadi gitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda duit sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen berikutnya untuk lebih detailnya lagi seperti apa ya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Widya Anandita, SPM Mars. Beliau adalah dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Termina Bekasi. Masih membahas mengenai mengenal glaucoma si pencuri penglihatan. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-2520-666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta.yahoo.co.id. Dr. Widya, dilanjutkan kembali ya. Jadi kalau kita mau mempelajari lagi atau lebih aware lagi nih gitu ya, mengenai apa sih sebetulnya glaucoma dan tadi gejalanya juga seperti apa. Sebetulnya kalau definisi kan tadi sudah dokter tekankan ya di segmen awal. Bagaimana dengan gejalanya? Karena kan gejala khasnya nih di awal-awal penyakitnya ini ada, karena belum ada ya dok ya. Sehingga mungkin banyak yang datang terlambat nih, kan sayang sekali dong. Jadi seperti apa sih gejala yang bisa kita pelajari lebih lanjut dokter? Silakan. Oke, baik. Memang ya seperti tadi sudah kita jelaskan sebenarnya ya, memang karena dia itu bergejala itu ketika sudah berat, maka dia disebut pencuri penglihatan. Biasanya sih pasien itu baru akan datang kalau misalnya sudah buram. Bahkan banyak sekali pasien-pasien saya yang datang itu dalam keadaan sebelah mata sudah buta, kemudian yang sebelahnya lagi mulai buram baru datang. Ketika sudah terjadi seperti itu sebenarnya sudah telat, karena glaucoma itu kan memang penyebab irreversible blindness kita sebutnya ya. Jadi kebutaan yang tidak bisa kita kembalikan lagi. Tidak seperti katarak. Kalau katarak kan pakai orang katarak buta, kita operasi lalu dia bisa melihat lagi. Kalau glaucoma, penglihatannya sudah hilang itu kita nggak bisa lagi kembalikan. Jadi gejala-gejala awal sih biasanya seperti tadi kita bilang, mungkin baru kerasa pas melihat seperti mengintip dari lubang kunci, jadi lapang pandang yang menyempit. Udah agak telat dong? Udah agak telat memang, betul. Atau seperti tadi, suka jalan, suka tersandung sebenarnya karena tidak melihat ke bawah. Jadi memang untuk glaucoma, kalau misalnya kita ingin mendeteksi dini itu, ya memang harus dengan di cek rutin gitu ya, terutama. Medical check up gitu ya? Betul, terutama di usia-usia yang sudah rentan. Biasanya glaucoma primer itu kita sebut kalau sudah di usia di atas 40. Jadi kalau sudah di umur di atas 40, bisa mulai cek rutin ke dokter mata setiap satu tahun atau dua tahun sekali. Dan bisa juga lebih cepat kalau memang faktor keturunannya kuat gitu. Gitu ya, jadi ada rewayat dari keluarganya kuat gitu ya dok ya. Oh, berarti ini seperti kamera gitu ya, lensa kamera itu. Jadi pinggirannya itu pokoknya hitam aja gitu ya dok ya. Jadi seperti tadi mengintip dari lubang kunci gitu ya dok ya. Tapi perjalanan penyakitnya ini bisa cepat atau lambat itu tergantung ya dok ya, variasi setiap orang ya dok ya. Betul, walaupun kalau yang kronis dia biasanya adalah penyakit yang tahunan sebenarnya. Gak begitu cepat, tapi kalau misalnya akut dia bisa cepat. Kemudian ada jenis-jenis tertentu yang sifatnya episodik, jadi hilang timbul, hilang timbul itu juga bisa. Hilang timbul, hilang timbul gitu sih gejala. Jadi ada periode di mana terlihat normal aja gitu pandangannya, lapang pandangnya terlihat normal. Tapi nanti di satu sisi bisa jadi lebih sempit gitu ya dok ya. Tergantung jenisnya. Kalau yang jenis-jenis kronis sih biasanya dia sebenarnya perlahan ya. Terutama kalau yang sudut terbuka. Kalau sudut tertutup dia bisa ada fase akutnya, seperti tadi kita bicarakan. Tiba-tiba merah, tiba-tiba sakit. Kadang-kadang pasien juga mengeluh sebelum serangan akut itu sebenarnya sudah pernah ngerasa mata gak nyaman beberapa kali. Ngerasa pegel-pegel beberapa kali. Coba ini disapa dulu ya, jadi gak nyaman pegel-pegel gitu ya dok ya. Oke, coba disapa dulu penelponnya. Halo, dengan siapa? Di mana? Silahkan. Saya Ibu Tuti dari Cipete. Ibu Tuti usia berapa Bu dari Cipete, Jaksel nih ya? Usianya 73. Oh, Alhamdulillah. Silahkan Ibu Tuti. Kena diabetes. Sudah 14 tahun kena diabetes. Saya selama setahun ini tidak kontrol. Tapi obat tetesnya timol yang setengah persen itu tetap tetesin. Terus, terus itu apa namanya, saya berbayang gak ya kalau gak kontrol, terus itu apa namanya, obatnya tetes itu terus dibetekin apa? Nggak, normalnya tekanan gula mata itu berapa gitu. Saya ingin tahu tekanan gula mata itu normalnya berapa. Saya tekanan gula matanya, 7 belak, 2 belak, 7 belak. Oke. Itu normal atau enggak gitu. Oh, terus dokter Widia ada yang ingin tanyakan dulu gak ya ke Bututi nih untuk kondisinya. Jadi ini glukoma atau? Bagaimana dok ya? Oke, coba dokter ada yang ingin tanyakan dulu sebelum ditutup barangkali ya. DM udah 14 tahun, 1 tahun ini gak kontrol gitu ya. Jadi untuk seputar obat tetesnya bagaimana dok? Pandangannya ini bisa berbayang atau enggak nih kalau ke depannya ini resikonya seperti apa? Dan mengenai tekanan gula mata juga tadi ya pertanyaan seputar itu. Tapi dokter ada yang ingin tanyakan dulu kepada Bututi-nya? Bututi sudah berapa lama tadi tidak kontrolnya? Setahun ya? Untuk lamanya sudah 3 tahun. Oh, kirain karena pandemi aja nih. Jadi yang 12 dan 17 itu adalah 3 tahun yang lalu ya Bututi ya tekanannya ya? Oh iya. Kalau saran saya sih tetap harus kontrol ya ibu ya. Biasanya sih kita gak akan ngelepas pasien sampai 3 tahun dengan obat yang sama karena kita kan harus lihat respon tubuh ibu terhadap obat itu bisa berubah dalam 3 tahun ini. Jadi sebaiknya sih ibu kontrol dulu gitu ya untuk melihat. Kalau tekanan bola mata yang normal itu sebenarnya di bawah 21. Tapi target tekanan bola mata untuk men-treat pasien glaucoma itu bisa berbeda sesuai dengan keadaan masing-masing pasien. Dan selain itu kan kalau memang ini berhubungan dengan sakit gulanya enggak glaucomanya. Kalau berhubungan yang akibat sakit gulanya itu juga harus dikontrol. Biasanya untuk keadaan sehat aja pasien dengan sakit diabetes mellitus atau sakit gula itu kita minta kontrol setiap 1 tahun sekali. Apalagi kalau misalnya sudah pernah ada ketahuan ada komplikasi ke mata biasanya kita akan minta kontrol lebih sering sebenarnya. Jadi sebaiknya ibu Tuti segera kontrol ke dokter mata terdekat. Oke ibu ada tanggal 8 lagi setelah mendengar penjelasan dari dokter Widi ya? Terima kasih dokter. Sudah jelas. Alhamdulillah sudah jelas ya. Jadi memang tadi solusinya periksa ya ke dokter spesialis mata biar dilihat langsung ya. Kemudian nanti kan ada diukur-ukur lah atau apa dalam artian ini obatnya yang mana nih yang cocok. Kan karena bisa aja tadi bisa berubah ya doknya enggak seperti yang 3 tahun yang lalu obatnya. Respon tubuhnya juga udah beda-beda tadi kan. Oke kurang lebih seperti itu ya ntar bisa diskusi dengan dokter yang menanganinya langsung ya. Dokter Widiya dilanjutkan kembali ya. Jadi kalau bicara tentang glokoma nih tadi kan sudah bicara keluhan sedikit demi sedikit ya. Ngomong ini lagi minggunya dok ya. Minggu untuk awareness terhadap penyakit ini sendiri gitu ya dok ya. Sebetulnya nih kalau difikir-fikir glokoma ini bisa satu mata aja atau biasanya sih dua mata gitu dok ya. Jadi kan kadang kalau satu sisi aja orang enggak terlampau notice gitu. Atau mungkin ah enggak apa-apa lah masih ada sisi yang satunya lagi gitu. Jadi bagaimana itu dokter supaya kita jadi jauh lebih apa ya. Duli lah ya dengan kondisi mata kita. Iya memang setiap minggu kedua bulan Maret kami merayakan yang disebut World Glaucoma Week. Jadi ini untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap glokoma. Karena memang kan seperti tadi kita bilang ya glokoma itu kalau misalnya ditanganinya telat apa yang sudah hilang penglihatannya itu kita enggak bisa kembalikan. Jadi sangat penting untuk membuat masyarakat lebih aware supaya kita bisa deteksi lebih dini. Dan kita bisa mengobati lebih dini sehingga kita bisa mempertahankan penglihatan dengan baik untuk memperbaiki quality of life-nya sampai ke akhir hayat gitu. Iya amin gitu ya dok. Oke jadi kan tadi perlu aware jadi sebenarnya keluhannya ini apa tergantung dari jenisnya juga tadi ya. Ada yang sampai nyiri kepala ada yang tadi dokter bilang di segmen awal ada yang mual muntah lah segala macem ya. Jadi sebetulnya kalau memang sudah ada faktor resiko segera lakukan pemeriksaan ya dok ya. Walaupun ini lagi pandemi tetap lakukan pemeriksaan rutin di bagian mata ya dok ya. Oke dokter sebetulnya kalau untuk pemeriksaannya sendiri ini sesimpel apa sih gitu ya. Kalaupun sudah ketahuan hasilnya dan syukur-syukur ini belum yang berat yang sampai waduh ngeri ya gitu kan sampai penglihatannya jadi hilang gitu ya. Tapi kalau misalkan masih di awal-awal bagaimana dokter? Apakah ada harapan bisa kita selamatkan gitu dok? Sehingga tidak sampai terjadi maaf kebutaan gitu. Kira-kira bagaimana? Biasanya sih kalau pemeriksaan di dokter yang kami lakukan pertama kita pemeriksaan dasar ya. Kita lihat tajam penglihatannya bagaimana apakah normal, kemudian tekanan bola matanya apakah normal. Secara struktur apakah normal, apakah ada resiko terjadinya glaucoma sudut tertutup. Kemudian kita lihat sarafnya. Dari sarafnya itu kita bisa kelihatan apakah ada semacam seperti tanda penekanan akibat glaucoma atau tidak. Kemudian kalau misalnya memang ada tanda-tanda ke arah sana biasanya kita arahkan untuk pemeriksaan lapang pandang. Di poli bisa kita lakukan secara kasar dengan tes konfrontasi gitu jadi dibandingkan dengan lapang pandang dokternya. Atau yang sebaiknya kita periksa dengan alat perimetri namanya jadi alat khusus untuk melihat lapang pandang secara lebih jelas. Dan kita juga bisa lihat ketebalan serabut sarafnya untuk melihat apakah terjadi penipisan serabut saraf yang diakibatkan oleh glaucoma. Oh ketebalan serabut saraf ya. Ada ya seperti itu ya dok ya. Oke nah kemudian ternyata memang masih ada derajatnya nggak dok? Misalnya masih ringan gitu ya artinya nggak yang berat yang sampai datang-datang udah harapan fungsi matanya nih mungkin udah menurut drastis gitu ya dok ya. Mungkin kalau di awal-awal masih bisa diselamatkan mungkin dengan obat tetes rutin terus harapannya lapang pandangnya yang tadinya menyempit jadi melebar lagi pelan-pelan. Nggak begitu ya prinsipnya dok ya. Tapi paling nggak berarti bagaimana dokter? Berarti tujuan pengobatan di derajat-derajat paling ringan sekali pun juga untuk apa dong kalau begitu? Betul. Jadi memang ada grade-nya semakin cepat kita ketemu pasien itu maka akan semakin baik ya. Karena kalau pada glaucoma tujuan pengobatannya adalah menjaga supaya si pasien ini akan tetap memiliki penglihatan yang baik sepanjang hayatnya sampai akhir hayat. Supaya dia bisa mempertahankan quality of life yang baik, masih bisa mandiri gitu. Nah karena itu makanya biasanya memang obat-obatan glaucoma itu digunakan jangka panjang bisa sampai seumur hidup gitu. Obat tetes maksudnya dokter atau obat apa nih? Obat minum misalnya? Biasanya sih obat tetes memang ada obat minum untuk glaucoma tapi karena kalau obat sistemik kan efek samping jadinya ke seluruh tubuh ya. Jadi kita menghindari penggunaan jangka panjang. Biasanya obat minum itu hanya kita gunakan kalau memang ada peningkatan tekanan yang transien yang sementara atau pada pasien-pasien yang memang kita mau rencanakan untuk dilakukan tindakan operasi. Jadi sementara kita supres dengan obat minum. Tapi untuk jangka panjang kita usahakan sih seminimal mungkin obat atau ya menggunakan obat tetes. Oh gitu ya. Jadi memang tujuannya sih untuk mempertahankan kualitas hidup pasien supaya tetap oke lah ya. Nggak jadi makin memburuk gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Atau mencegah terjadinya perburukan gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu maintenance lah ya dok ya. Iya. Karena kan 70% dari informasi yang kita terima itu asalnya dari mata. Jadi kalau orang sudah bermasalah dengan penglihatan itu hidupnya bakal menurun sekali kualitas hidupnya gitu ya. Jadi sulit untuk mandiri. Nah itu yang berusaha kita cegah dengan deteksi dini. Jadi apa ya istilahnya sinyal-sinyal yang sampai ke otaknya tuh terganggu gitu ya dok. Sehingga dia mau lihat apa jadi nggak bisa gitu ya dok ya. Iya. Kan melakukan kegiatan sehari-hari pasti jadi susah. Sekedar makan, pakai baju, atau kamar mandi sendiri akan jadi sangat sulit kalau penglihatan kita terganggu. Kalau yang kita bicara perkembangan teknologi dok kan ada nih terapi laser atau operasi gitu ya. Dan untuk glaucoma kan juga dengar-dengar bisa juga gitu ya. Nah ini berarti kalau yang sudah tahapannya sudah berat tujuan laser atau operasi tadi juga untuk apa dong? Karena kan udah nggak bisa dibalikin lagi kalau sudah terjadi glaucoma yang sampai kehilangan penglihatan dok. Iya. Seperti tadi saya jelaskan di awal, satu-satunya faktor yang bisa kita modifikasi pada pengobatan glaucoma adalah tekanan bola mata. Jadi tindakan-tindakan seperti laser atau operasi itu kita gunakan untuk mengontrol tekanan bola matanya gitu. Kalau misalnya kita nggak kontrol, misalnya pasien nih memang sudah jelek nih ngelihat cuma tinggal 2 meter misalnya. Tapi kita nggak kontrol tekanan bola matanya, ya tahun depan bisa jadi penglihatannya malah sudah hilang. Jadi yang kita lakukan ya untuk mencegah perburukan minimal. Oke, mencegah terjadi perburukan ya. Jadi tadi selain jarak pandang itu pengertiannya mungkin seberapa luas ke kanan, ke kiri, tapi seberapa luas juga kita bisa melihat ke arah depan gitu ya dok ya? Iya, lapang pandang itu ke kanan, ke kiri, ke sekitar kita. Tapi memang pusat penglihatan kita itu kalau misalnya glaucoma sudah berat ya sudah ikut terganggu juga jadinya. Sehingga tajam penglihatannya. Tajam penglihatan. Jadi terganggu. Oke, baiklah dokter. Kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Tadi pertanyaan telepon sudah dibuka dengan Ibu Tuti ya tadi kalau tidak salah ya. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya via email silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkwelsinta.yahoo.co.id format lengkapnya di bawah ini nama usia Anda atau usia keluarga yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baiklah. Pertanyaan pertama, wah ini banyak nih pertanyaannya. Laris manis ya. Oke, pertanyaan pertama ini dari Ibu Diana, usia 50 tahun. Dok, saya ingin tanya. Usia saya 50. Apakah penyakit mata AMD dalam kurung degenerasi makula sama dengan penyakit struk mata? Oh, apakah ada kaitannya dengan tema kita hari ini dokter? Dan apakah bisa menyebabkan glaucoma? Terima kasih. Struk itu kan sumbatan gitu ya dok. Nah ini kan saraf-saraf juga nih gitu ya. Apakah ada kaitannya dengan bisa menyebabkan glaucoma? Atau yang AMD ini sendiri apa sih sama enggak dengan struk? Begitu ya pertanyaannya untuk Bu Diana. Silahkan. Kalau AMD sama struk mata sih sebenarnya dua hal yang agak berbeda ya. Kalau struk kan kita biasanya menggunakan term itu untuk sesuatu yang berhubungan dengan pembuluh darah. Misalnya pembuluh darah yang tersumbat atau pecah gitu ya. Biasanya di otak. Sumbatan atau ada pecahnya pembuluh darah. Nah, kalau di mata bisa juga terjadi gangguan akibat sumbatan pada pembuluh darah. Tapi kalau AMD itu memang agak beda lagi. Kalau AMD itu age-related. Jadi dia memang berhubungan dengan usia. Biasanya karena ada penumpukan seperti sisa metabolit gitu di area makula. Nah, makula ini adalah area saraf mata yang kita gunakan untuk melihat yang paling jelas. Di area untuk tajam penglihatannya. Makanya biasanya yang terganggu memang penglihatan yang tajamnya nih. Terbalik sama glaucoma. Kalau glaucoma kan pinggir dulu baru tengah. Kalau AMD biasanya tengahnya yang buram. AMD tengahnya yang buram ya. Jadi, apa tadi? Age-related gitu? Age-related. Macula degeneration. Dan biasanya berhubungannya dengan... Macula degeneration. Oh. Biasanya berhubungannya itu dengan riwayat merokok. Kalau AMD, biasanya sih kalau pengobatan pada tahap awalnya kita kasih vitamin khusus. Oke. Begitu ada vitamin khusus ya. Tapi, intinya begitu ya jawabannya untuk Ibu Diana. Mudah-mudahan ini terjawab dengan sangat detail ya. Pertanyaan berikutnya dulu ya dok ya. Kita move on ke pertanyaan kedua dari Widiarta. Bapak Widiarta S. Dok mau tanya, kenapa kalau malam mata saya melihat cahaya seperti ada warna pelangi? Ini kenapa ya dok? Keluhan saya hanya datang di malam hari aja gitu ya. Terima kasih. Oh, bagaimana dokter ada cahaya seperti warna pelangi? Ini unik nih. Apakah memang ada kaitannya dengan tema kita hari ini dok? Oke. Biasanya kalau melihat pelangi di sekitar mata itu kita sebutnya melihat halo ya. Atau kadang-kadang sebenarnya pasien yang dilihat itu glare. Jadi, cahaya seperti pecah. Nah, itu penyebabnya bisa beberapa macam. Dan memang mungkin terjadinya lebih ke malam hari karena ya saat malam lah kita bisa lihat cahaya lampu yang banyak kan. Biasanya sih bisa macam-macam. Misalnya gangguan refraksi. Maksudnya gangguan refraksi itu minus atau plus yang tidak terkoreksi dengan baik gitu ya. Meskipun pada keadaan glaucoma akut itu bisa terjadi juga pandangan seperti halo. Karena terjadi pembengkakan pada kornea mata. Tapi kalau pada glaucoma pasti keadaannya itu disertai dengan rasa nyeri. Sakit kepala, rasa ngilu pada mata gitu. Kalau memang terjadi sehari-hari ya mungkin ada gangguan refraksi. Atau kalau memang sudah usia-usia katarak mungkin adalah tanda katarak awal. Untuk mengetahui lebih jelas ya harus diperiksa langsung. Oh, jadi memang cahaya seperti warna pelangi itu ketika kita melihat sinar-sinar lampu gitu dok? Atau mungkin ada di sekitar lampu biasanya. Itu disebut melihat halo. Oke, makanya kenapa datangnya di malam hari? Karena mungkin malam hari kita lebih terfokus ada cahaya warna-warna itu gitu ya dok ya. Paling sering lagi nyetir kan banyak lampu jalan tuh baru kerasa. Lampu dari mobil gitu bisa juga ya dok ya. Jadi memang ini sayangnya nggak dikasih tahu sih ya usianya berapa gitu ya. Apakah tadi usianya udah usia resiko katarak atau belum gitu ya dok ya. Tapi memang pada prinsipnya itu tadi jawaban dari dokter ya. Baik pertanyaan berikutnya lagi nih. Ini pertanyaan ketiga nih. Ibu Kurniati, 52 tahun dari Bintaro. Dok usia saya 52 tahun. Mata kiri saya sejak usia 40 tahunan ada floatersnya. Sementara mata kanan tidak. Tapi sebulan belakangan ini saya menyadari mata kiri saya floatersnya tidak ada lagi. Malah di mata kanan yang tadinya tidak ada sekarang jadi ada. Itu kenapa ya dok ya. Kok bisa pindah? Nah loh apakah ada kemungkinan bisa hilang sama sekali dok? Atau ada resiko menjadi penyakit apa dok? Ada kaitannya dengan tema kita nggak sih dok? Apakah vitamin untuk mata yang harus saya konsumsi? Mohon penjelasannya terima kasih. Sebagai informasi saya Rabunjau kiri kanan minus 6 sejak usia 12 tahun. Floaters nih juga apa bedanya dengan tadi keluhannya ngelihat warna pelangi ini Bapak Widyarta. Nah ini Ibu Kurniati ada floaters yang berpindah gitu ya. Yang tadinya di satunya sekarang malah jadi di satunya lagi gitu. Bagaimana itu dokter? Floaters biasanya itu disebabkan sebenarnya karena ada pengenceran pada jelly dalam bola mata. Jadi dalam bola mata kita di bagian dalamnya kan bentuknya bulat ya. Jadi di dalamnya itu memang ada jelly namanya vitreus. Nah dengan kita bertambah usia jelly dalam bola matanya ini kemudian menjadi mencair. Karena itu kadang kita bisa melihat seperti ada yang terbang-terbang gitu ya. Itu karena efek pencairannya. Jadi ada area yang masih padat ada area yang udah cair. Dan itu bisa terjadi agak lebih cepat pada pasien-pasien yang memiliki gangguan refraksi memang. Oh ini floaters itu yang seperti terbang-terbang gitu ya dok? Mengikuti arah gerakan bola mata kita ya dok ya? Betul. Sebenarnya banyak nih pasti yang udah ngalamin ya. Karena memang bagian dari penuaan dan biasanya kalau sudah di atas umur 50 tahun tuh bisa sampai 90% orang sebenarnya sudah mengalami. Kalau misalnya floatersnya di situ-situ aja tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya terjadi penambahan dengan cepat gitu ya misalnya floatersnya kok tiba-tiba jadi banyak. Kemudian disertai dengan pandangan buram seperti tertutup tirai misalnya di area tertentu. Nah itu harus segera periksa ke dokter mata. Kalau cuma satu-satu di situ-situ aja nggak ada penambahan sih harusnya nggak apa-apa. Gitu ya. Apa kemungkinan bisa hilang tadi dok sama sekali? Mungkin dengan konsumsi vitamin untuk mata apa nih yang perlu saya gunakan lah. Ya betulnya seperti ini pertanyaannya kan. Apakah mungkin bisa di apa ya kita intervensi gitu dengan tadi kita konsumsi vitamin E lah itulah entah itu obat tetesnya atau obat minumnya gitu kan. Pastikan harapannya pengen yang terbaik gitu dok. Bagaimana nih? Biasanya sih sebenarnya tidak kita terapi yang gimana ya. Walaupun sebenarnya kalau di luar nih di Eropa di Amerika sudah mulai ada yang melakukan terapi laser untuk floaters. Tapi karena memang relatively new masih baru kemudian kita belum lihat efek jangka panjangnya. Jadi sepertinya belum diadaptasi di Indonesia gitu. Biasanya sih dengan waktu pasien-pasien akan beradaptasi gitu. Jadi tidak terganggu lagi dengan floatersnya dan dia memang kalau yang karena pencairan fitres aja biasanya tidak berbahaya. Terus ini juga sebagai informasi saya rabun jauh kiri kanan minus 6 sejak usia 12 tahun. Ini karena tadi memang kelainan refraksinya ini gitu ya dok ya. Tapi kalau untuk kelainan refraksi sendiri untuk resiko glaucoma gitu dokter ini juga bagaimana mungkin perlu ditekankan juga ya dok ya? Untuk pasien-pasien dengan minus tinggi itu memang ada resiko lebih ke arah glaucoma ya. Tinggi di atas berapa sih dok? Di atas 6. Di atas 6. Memang ada resiko yang lebih tinggi. Tapi memang kalau sudah di atas 6 biasanya kita paling tidak sarankan untuk kontrol rutin ke dokter mata karena ada resiko-resiko penyakit lain juga gitu. Oke jadi memang kalau kita bicara pengobatan itu dilihat dulu ya tadi ya pada saat pemeriksaan ini termasuk jenis yang mana nih gitu ya. Apalagi kalau yang anak-anak tadi yang konginental bawaan itu kan kayak kasian banget ya dok ya. Ini memang ada pengaruh apa sih apa memang ya genetik atau memang ada saat kandungan kita nggak tahu ada infeksi apa ada pengaruhnya pada saat tumbuh kembang matanya itu sendiri gitu ya. Atau mungkin bagaimana dokter jadi kalau kita bicara terapi pendekatannya itu bisa beragam ya dok ya apalagi yang tadi ada penyakit-penyakit lain gitu. Jadi seperti apa sih mungkin juga kerjasama dengan dokter atau tim lainnya juga seperti apa dokter? Kalau pasien kongenital ya biasanya kita lihat aja dulu nanti secara generalnya gimana karena beberapa memang berhubungan dengan sindroma tertentu. Walaupun kalau yang karena penyakit infeksi sih enggak ya gitu banyak yang berhubungan dengan sindrom-sindrom tertentu seperti accidental rigor dan lain-lain gitu. Kondisi khusus lah ya itu. Iya betul memang agak lebih tricky ya kalau glaucoma kongenital. Bisa juga terjadi pada anak. Nah kalau pada anak nanti kita lihat juga nih ada penyebab tertentunya kah. Kadang-kadang malah seperti yang steroid induced itu kita ketemu juga pada anak gitu. Anak kecil udah mulai pakai itu mungkin dari orang tuanya. Karena alergi kan biasanya alergi orang tuanya kemudian beli obat sendiri gitu. Dan kalau alergi kan pasti berulang nih dia pakai dalam jangka waktu panjang. Itu kadang-kadang ketemu juga pasien yang seperti itu gitu. Jadi harus lebih aware gitu. Tapi kalau berarti sekali lagi siapa aja biasanya dokter-dokter yang juga terlibat selain dokter spesialis mata ya. Karena kan tadi kan oh pasti penyakit dalam dong gitu. Karena kan tadi ada oh dia ada basic apa nih kalau misalnya ternyata ada faktor resiko diabetes. Atau mungkin hipertensi yang walaupun secara nggak langsung tapi ternyata bisa aja ada kaitannya. Kalau kita lihat secara lebih luas gitu ya dok ya. Betul. Tergantung kalau misalnya memang yang ada penyebabnya. Kayak misalnya dia penyebabnya karena diabetesnya tentu kita akan tetap tekankan untuk regulasi gula darahnya. Atau kalau misalnya dia memang perburukannya itu karena hipertensinya. Biasanya kalau hipertensi bukan pas tingginya. Justru kalau minum obat kemudian terlalu ngedrop. Nah itu akan mengurangi suplai darah ke saraf mata dan bisa memperburuk glaucoma. Jadi kita mesti lihat juga dia harus stabil gitu ya. Tensinya kita akan minta tolong dengan sejawat kita juga dari penyakit dalam. Balidok kalau seandainya nih ya dok ya. Ada penonton nih tapi mudah-mudahan sih enggak gitu ya. Penonton yang mungkin belum tahap yang sampai kehilangan tapi ternyata sudah difonis gitu lah ya oleh dokter spesial matanya bahwa ini mengalami glaucoma. Mungkin derajatnya masih yang sedang atau ringan tadi ya. Mungkin selain dengan pemberian obat-obatan apa sih yang perlu dilakukan oleh si pasien itu sendiri perawatannya di rumah gitu ya. Untuk membuat paling enggak kualitas hidupnya itu jadi jauh lebih stabil, lebih baik. Jadi artinya ada enggak yang sebaiknya dihindari gitu mulai dari faktor resiko atau mungkin dari kebiasaan sehari-hari yang menyangkut ketekanan bola mata atau mungkin glaucomanya secara keseluruhan. Karena kalau bicara anatomis kan kayaknya luas sekali gitu ya dan kita enggak terlalu paham nih gitu ya. Jadi kira-kira tipsnya ini untuk maintenance hariannya dengan kondisi yang sudah ada glaucoma yang belum terlalu berat lah. Kira-kira seperti apa dokter? Kalau yang khususnya sebenarnya enggak ada ya. Kecuali misalnya pada pasien-pasien yang tadi yang diabetes gitu ya tentu sesuai dengan arahan dari dokter penyakit dalamnya untuk memperbaiki underlying disease-nya. Tapi kalau yang khusus pada glaucoma primer karena dia enggak ada penyebab jadi kita enggak susah juga untuk mengontrolnya. Paling yang saya tekankan harus rutin menggunakan obat sesuai dengan arahan dokter dan harus rutin kontrol. Karena kalau kita udah lost control takutnya ya kan dia tidak terasa ya perubahannya. Takutnya nanti begitu kembali kontrol lagi ternyata sudah jauh memburuk gitu. Berarti kalau yang tadi sampai ada keluhan misalnya ada nyari kepala, mual, muntah. Ini juga diberi obat yang simptomatik aja atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang perlu dibatasi. Misalnya olahraga yang mungkin perlu dihindari nih buat penerita glaucoma. Atau mungkin posisi tidur nyamannya seperti apa supaya tidak memberikan tekanan yang jadi berlebih gitu barangkali. Kalau glaucoma akut kayak yang tadi nyeri gitu ya. Itu sih harus segera mungkin datang ke dokter karena waktu itu sangat berharga. Makin cepat kita mengobati maka nanti outcome-nya akan makin baik. Kemudian kalau yang memang sudut tertutup tuh kadang memang ada episodik-episodik di mana dia bisa tinggi. Biasanya yang kita sarankan ke pasien dan paling sering terjadinya itu kalau udah temaram. Karena pupilnya anak matanya melebar itu bisa mengakibatkan kemudian sudutnya tertutup tiba-tiba. Kalau udah mulai nyilu-nyilu boleh dinyalain lampu, dilihat lampunya yang terang-terang supaya anak matanya mengecil lagi. Kalau yang lain sih yang episodik itu ada sih yang berkaitan dengan olahraga tapi jenis tertentu ya. Pigmentary glaucoma itu bisa memburuk setelah aktivitas fisik yang berat gitu. Cuman ya nggak bisa dipukul rata pada semua jenis. Jadi memang tergantung dari jenisnya juga gitu ya. Oke dokter kita jadi dulu sebentar. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih ada masih bersama kami di program dokterku masih membahas mengenai mengenal glaucomasi pencuri penglihatan. Bersama dengan dokter Widya Anandita SPM Mars, dokter spesialis mata dari rumah sakit Hermina Bukasi. Dokter Widya, segmen terakhir nih dok. Sebelum ke closing statement tentunya seandainya nih ya dok. Ada seseorang yang katakanlah punya riwayat keluarga gitu kan. Entah ayahnya, ibunya atau kakek neneknya barangkali yang mengalami maaf kebutaan karena glaucoma gitu. Harusnya kan dia jadi jauh lebih aware ya karena oh saya punya resiko besar nih. Lantas apa sih yang perlu saya lakukan? Dan bagaimana juga dengan orang yang gak punya faktor resiko sama sekali. Jadi terkesan kadang cuek gitu ya dok. Ah saya kan gak ada faktor resiko atau kalaupun ada faktor resiko saya rendah. Itu bisa terkena juga gak sih gitu ya. Jadi intinya ini jadi perhatian kita bersama bagaimana sih untuk at least mencegah lah ya. Atau kalaupun seandainya gak bisa dicegah ketahuan lebih awal. Sehingga bisa diselamatkan lebih awal di masa depan kita. Kira-kira seperti apa dokter? Memang yang paling penting di glaucoma itu deteksi dini. Jadi untuk rekan-rekan sih mungkin paling baik kalau sudah mulai untuk medical check up mata ya di usia 40 tahunan. Karena kan biasanya di umur 40 udah mulai juga tuh kita butuh kacamata plus gitu ya. Setelah itu bisa dilakukan tiap beberapa tahun sekali. Supaya kita bisa memantau. Karena kalau misalnya kita bisa diagnosis glaucoma-nya lebih dini tentu kita harapkan outcome-nya akan jauh lebih baik dibandingkan kalau datang sudah dalam kondisi sakit. Kalau yang memang mungkin ya kan tadi kan glaucoma tuh berkaitan dengan lapang pandang yang tiba-tiba menyepit bisa aja dong akut. Karena suatu trauma, maaf kecelakaan atau apa. Itu bisa aja kan terjadi ya dok ya? Atau jarang sebetulnya dokter? Kalau karena kecelakaan bisa saja, tapi biasanya itu bukan karena glaucoma-nya. Karena lapang pandang itu kan berhubungan dengan jalur sarafnya ke otak juga ya. Jadi misalnya kalau gangguannya di otak atau rewired stroke ya itu bisa terganggu lapang pandangnya juga. Jadi lapang pandang terganggu itu bukan cuma karena glaucoma. Tapi bisa aja ada diagnosis banding yang lain gitu ya dok ya. Ada rewired stroke misalnya ternyata mau pengaruhi juga gitu ya dok ya. Tapi pada prinsipnya berarti kalau memang sudah ada faktor resiko rewired keluarga, tadi rutin lah lakukan medical check up. Artinya nggak hanya fokus periksa darah, ada resiko apa nih, tapi juga mata juga sekalian gitu ya dok ya. Ambil paket lengkap lah ya. Kemudian juga terkait dengan lifestyle gitu ya dok ya atau habit gitu. Karena dokter bilang tadi penggunaan obat ini gitu. Jika misalkan tidak diawasi dengan dokter, itu juga ada resikonya ya. Jadi mungkin buat perhatian juga orang tua yang juga menjaga kesehatan mata anaknya atau menjaga kesehatan mata orang tuanya yang sudah usia lanjut gitu ya. Atau menjaga kesehatan diri sendiri. Kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan juga terkait dengan lifestyle yang berkaitan dengan resiko glaucoma itu sendiri dokter? Kalau secara khusus sih nggak ada ya. Tapi memang selalu kita akan menyalankan untuk melakukan pola hidup sehat, makan yang baik, kemudian olahraga yang teratur, jangan sampai sedentary lifestyle gitu ya. Karena makin kita sehat secara fisik ya mudah-mudahan kan aliran darah kita lebih bagus, faktor risiko kita terhadap penyakit-penyakit yang lain juga akan berkurang. Tapi sebenarnya nggak ada yang secara langsung, oh konsumsi vitamin ini lah, itulah yang bagus untuk kesehatan mata, misalnya makan wortel lah, apa kan orang zaman dulu kan pasti selalu bilang kayak gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya gaya hidup sehat aja ya secara umum ya dok ya. Oke dokter, karena waktu juga nih yang terbatas gitu ya dok ya, jadi sebetulnya closing statement yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini. Apalagi kan kita tadi era penjagaan, kita ingin masa depan kita nih jadi jauh lebih cemerlang dengan kondisi mata yang sehat terhindar dari glaucoma. Apa yang perlu kita lakukan sekarang supaya tidak menyesal belakangan dokter? Silahkan. Mari bersama-sama kita meningkatkan kewaspadaan terhadap glaucoma dengan cara melakukan pemeriksaan rutin sehingga kita bisa melakukan deteksi dini dan bisa dengan lebih baik menjaga penglihatan kita gitu. Jangan sampai kalah dengan si pencuri penglihatan yang bisa nggak kelihatan ini. Iya gitu ya, jangan sampai kalah dengan si pencuri gitu ya. Kita harusnya menang ya doknya. Baik dokter Widya, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses, berkas selalu untuk dokter Widya ya. Sama-sama, terima kasih. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Aining Tias beserta Suruk Rium Tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.